Bursa Efek Indonesia memberikan sanksi teguran tertulis kepada Stockbit Sekuritas Digital alias Stockbit dan Ajaib Sekuritas Asia. Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Efek Indonesia, Irfan Susani menjelaskan, sanksi tersebut diberlakukan akibat kedua perusahaan itu belum sepenuhnya menerapkan ketentuan pedoman fasilitas pesanan langsung dan automated ordering, serta pedoman tata kelola teknologi informasi atau BOFIS dan ketentuan pengendalian internal terkait dengan teknologi informasi secara konsisten. Sanksi teguran tertulis merupakan jenis sanksi paling ringan yang dijatuhkan oleh BEI. Jika masih belum ada perbaikan, tahapan sanksi selanjutnya adalah denda penghentian sementara operasional dan terakhir pembatalan izin. Lapangan unitisasi gas jambaran tiung biru atau JTB bakal beroperasi penuh pada akhir tahun 2002 ini. Proyek strategis nasional ini diproyeksikan menjadi lapangan penghasil gas terbesar di wilayah Jawa Timur. Meski kini sudah mulai berproduksi, namun produksi gas dari lapangan JTB ini akan mencapai puncaknya sebesar 192 juta standar kaki kubik per hari atau million standard cubic feet per day pada Desember 2022 mendatang. Saat ini produksi gas masih dikisaran 30 mms CFD dan pada pekan depan ditargetkan mencapai 60 hingga 70 mms CFD. Kepala UPP Proyek Jambaran Tiung Biru Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas, Waras Budi Santosa menjelaskan, selain proyek JTB, JTB juga memiliki proyek gas khas Kisino Madura Limited. Meski stok akan meluber, Waras belum bisa menjelaskan angka surplus gas di Jawa Timur. Namun harapannya surplus gas di Jawa Timur bisa dialokasikan ke Jawa Barat dan industri batang Jawa Tengah. Ekonomi digital Indonesia tumbuh cepat dengan nilai mencapai 77 miliar dolar AS atau 1.197 triliun rupiah dalam nilai total transaksi yang dilakukan tahun 2022. Dalam laporan baru oleh Google, Temasek, dan Bain & Company, pertumbuhan gross merchandise value atau GMV pada tahun ini diproyeksi naik 22% secara tahunan. Pada 2025, ekonomi digital tanah air diproyeksi akan menembus 130 miliar dolar AS dengan industri e-commerce sebagai pendorong utama. Sementara itu, ekonomi digital Asia Tenggara tumbuh lebih cepat dari yang diharapkan pada tahun 2022 dan diperkirakan mencapai 200 miliar dolar AS. Laporan ini mengungkap ada 100 juta pengguna internet tambahan telah online dalam 3 tahun terakhir, sedangkan adopsi e-groceries, video on demand, dan musik sesuai permintaan sangat minim karena konsumen kembali ke kebiasaan mereka sebelum pandemi. Pertumbuhan ekonomi Korea Selatan turun ke level paling lambat dalam satu tahun pada kuartal 3 2022. Ekonomi negara gingseng hanya tumbuh 0,3% secara tahunan. Level pertumbuhan ini lebih rendah dari kuartal sebelumnya 0,7% dan sekaligus menandai pertumbuhan paling lambat sejak kuartal 3 2021. Meskipun tetap berada dalam pertumbuhan positif, rincian angka menunjukkan ekonomi terbesar keempat di Asia itu kehilangan momentum dengan cepat dalam menghadapi permintaan global yang mendingin, gelombang pengetatan kebijakan di seluruh dunia, dan inflasi yang tinggi. Ekspor Korea Selatan menyeret ekonomi turun 1,8% karena impor tumbuh jauh lebih cepat daripada ekspor Hal tersebut mengimbangi konsumsi swasta yang terpendam dan investasi perusahaan dalam fasilitas produksi setelah sebagian besar pembatasan COVID-19 dihapus Sementara itu secara tahunan ekonomi Korea Selatan tumbuh 3,1% pada kuartal 3 2022 setelah naik 2,9% pada kuartal 2 2022 Pertumbuhan ekonomi Korea Selatan untuk tahun ini diproyeksi 2,8% S&P Global Market Intelligence memprediksi perekonomian negara-negara di Asia Pasifik akan mendominasi pertumbuhan ekonomi global dalam tahun-tahun mendatang S&P memprediksi perekonomian regional Asia Pasifik tumbuh paling tidak 3,5% tahun depan Sementara Europe dan Amerika terjerembab dalam jurang resesi S&P menyatakan pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia Pasifik di 2023 ditopang oleh perjanjian bebas perdagangan antar negara, rantai pasokan yang efisien, dan biaya yang kompetitif S&P juga menyatakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan India akan mendapat manfaat dari diversifikasi aktivitas perdagangan yang tak tergantung dari China Sementara itu S&P memangkas proyeksi pertumbuhan real ekonomi dunia 2023 menjadi 0,6% Atas estimasinya bulan lalu, 2% Sementara itu, pada 2024, laju PDB global akan tumbuh 2,8% dan 3% di tahun 2025 Sampai jumpa di video selanjutnya